Ketika saya tidak mau nanti dibilang Orang kan bisa salah sangka nanti ya Kalau aku kemana-mana Kalau mau jalan aja Rombongannya gede banget gitu kan Misalkan Steven tuh Oh iya mau kesini kesini Steve tapi nih Gue tuh rombongannya banyak gitu kan Karena kalau misalkan nanti kita jalan berdua Takutnya nanti kita dibilang Ya fitnah lah Sementara aku dalam agama aku Tidak boleh keluar rumah Dengan yang bukan mukrim gitu kan Jadi aku pasti bawa Magoblek lah atau siapa Nah kalau sama Steven pun Eh sama Marcel pun kan kemana nontonnya kita berempat Jadi aku Kak Muji Terus ada pacarnya Kak Muji sama Marcel Begitu aman-aman aja sih Yang penting aku gak mau nanti dibilang pelakor Kalau mantan aku udah punya istri Kan nanti ketemuan bisa salah sangka lagi Ntar fitnah gitu kan Aku gak mau merusak hubungan orang lain Misalkan dia punya pacar atau punya pasangan Terus nanti akhirnya jalan sama aku Terus menimbulkan ya begitulah namanya Tukutnya gosip apa segala macem Makinnya berantem lah mereka Pokoknya aku tuh bener-bener Lilahitallah mau menjalin hubungan silaturahmi Dengan mantan-mantan aku yang bener-bener udah clear Mbak didoain sama netizen CLBK gimana? Karena deket lagi gitu sama mantan Ya Allah Yang pasti sih maunya ada cinta yang bersemi Pasti mau ya siapapun itu Tapi gak tau apa ini cinta lama atau cinta baru Ya kan Allah semualah yang menentukan Tapi kalau misalkan aku juga gak bisa pungkiri Kalau aku deket dengan mantan-mantan aku Memukasannya banyak banget gitu ya Aku yang pacarnya ya Padahal gak punya pacar sekarang ya kan Cuman berteman Jadi sedang bersahabat Dekat gitu kan Dengan Marcel iya Dengan Steven iya Terus kita kan punya anak-anak yang sepenteran Jadi anaknya Steven itu Sama Kiano juga sepenteran Terus Marcel juga gak beda-beda jauh Anak-anaknya Jadi mungkin karena emang seumuran sih Tapi kan kalau Marcel itu adalah pacar Pertama saya sebelum Steven Jadi kita masih di Manado Dan kayaknya kita pacarannya agak lama Karena aku baru pulang dari Australia Marcel waktu itu jadi juri Karena dia waktu itu menang salah satu ajang Apalah begitu ya Terus jadi juri Terus akhirnya Sekitar kita sekitar 5-6 tahun Sampai aku kelar kuliah Dari Mbak Enci sendiri itu Untuk pasangan nih Lebih serik yang baru atau yang lama Yang pernah maksudnya pernah menjauh Aduh pokoknya sekarang sih Gak mau ikut serik-serikannya Angelina Sondak sih Serik-serikannya Aula aja Ya begitu ya Aku istiqoroh dulu Yang pasti aku maunya Kalau punya suami itu Dia takut akan Allah Nah dia punya penghasilan Yang tidak memakan uang haram Aku mau bener-bener bersih Karena aku udah pernah ngerasain Gimana makan uang haram Aku kasih makan kianu Astagfirullahaladzim gitu ya Dan aku gak mau kembali lagi Ke dalam titik itu Aku mau bener-bener halal Sehingga walaupun capek Ngurusin kema food Jualan snack Dari yang harga 20 ribu Sampai 50 ribu Aku insya Allah Karena aku mau umrah Aku mau pakai uang halal Aku mau liburin kianu Pakai uang halal Begitu Aku gak mau lagi Nyentuh-nyentuh yang haram Aku dulu ngincak kaki orang Iya Aku dulu pernah korupsi Iya Dan aku gak pernah mau lagi Sehingga aku cari calon suami Yang pertama Dia takut gak mau lo Kedua Dia sayang sama kianu Ama opa Ketiga Aku pastikan Dia gak mau makan uang haram Aku gak mau lagi Itu udah jadi seperti apa ya Astagfirullahaladzim lah Begitu Pokoknya Aku udah tebus 10 tahun Membersihkan Yang haram-haram itu Terus tiba-tiba sekarang Dapat suami Nahuzi bila min zalik Jangan sampai Makanya harus diseleksi dulu Begitu ya Mudah-mudahan Allah memberikan mata hati saya Itu seperti apa ya Filter Supaya saya bisa memilih Mana yang menjadi Calon suami saya Ada target ya sih kak Untuk menambahkan calonnya Untuk menambah ibadah Pasti kita mau ya Artinya kan sholat aja Jadi 27 derajat Gitu kan Ketimbang sholat sendiri Gitu Terus kita Ketaatan kita sebagai istri Gitu Bisa menjadi pahala Ibadah buat kita Nah Jadi Pasti kalau namanya juga Manusia itu Hidup berpasang-pasangan Gitu ya Tapi tidak mau terlalu ngoyo Artinya Gak mau jadi bucin lah Gitu kan Udah harus realistis Aku punya anak Aku punya orang tua Dan aku mau menjaga Iman islamku Aku mau terus hafalan Aku mau makan Dari yang halal Kayaknya kebanyakan Seratnya ya Ntar pada mundur Teratur nih Gitu ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Gitu oke Kalau pacaran aku Pasti begini ya Takutnya Manusia itu kan Tempatnya salah Dan hilaf Gitu Kalau aku sih Proses seleksinya Artinya aku Mau cari yang juga Berkecukupan ya Secara finansial Kan dia juga harus Membiayai dan menafkai Saya dan Kiano Karena Gak mungkin Begitulah seorang istri itu Tidak meminta nafkah Dari suaminya Gitu kan Dan nanti suaminya dosa Kalau gak ngasih nafkah juga Gitu buat istrinya Jadi Aku ingin mencari yang mapan Aku ingin mencari yang betul-betul Bisa Ya tidak hanya menjadi imam Buat aku dalam agama Tapi Imam juga Untuk bisa Membuat aku secara ekonomi Terbantukan Terbantuk 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 Terbantuk